Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk terus kita mendengar beberapa hadis Nabi SAW Dan oleh karenanya kami mengajak kepada kita semua di kesempatan kali ini Untuk kita terus memuji dan bersyukur kepada Allah Atas nikmat dan keruniah yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita di kitab Bulgul Maram Dan kita masih di kitabul Jami' Bab at-tarhib bin masawi'il akhlaq Yaitu bab terkait tentang peringatan Terkait tentang akhlak-akhlak yang tercelak atau akhlak-akhlak yang buruk Dan seperti biasa kita akan bacakan hadis Di dalam kitab ini beliau menyebutkan Kala mu'allif rahimahullahu ta'ala Wa'an Aishatah radiyallahu ta'ala anha Qalat Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam La tasubbul amwad Fa innahum Qada afdaw ila maa qaddamu Akharajahu al-Bukhari Akharajahu al-Bukhariyu Kitabul janaiz Babu ma yunha Min sabdil amwad Raqmu 1393 Baik saudaraku yang kami muliahkan Disini kita diingatkan Oleh mu'allif hadal kitab Terkait tentang sabdil amwad Yaitu larangan Terkait ya mencelah Orang-orang yang telah meninggal dunia Kata mu'allif Semoga Allah merahmati beliau Dari Aishat radiyallahu ta'ala anha Semoga Allah meridainya Dia berkata Bahawa Nabi sallallahu alaihi wa sallam Bersabda La tasubbul amwad Ya jangan kalian Mencelah Orang yang telah meninggal dunia Sesungguhnya mereka Yaitu orang-orang yang sudah meninggal dunia Artinya mereka telah mendapatkan Hasil Terkait apa yang sudah mereka lakukan Di masa dunia Artinya di saat mereka hidup Hadis Hadis ini Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari Rahimahullahu Jalla wa'ala Saudaraku kaum muslimin dan muslimat Rahimani Warahimahkumullahu Jami'ah Tentu hadis ini Ya menjelaskan kepada kita semua Sekali lagi Terkait tentang An-nahyu An-sabdil amwad Ya larangan Ya mencelah orang-orang yang telah meninggal dunia Baik saudaraku yang kami muliakan Disebutkan oleh mu'alif hadal kitab Al-khitabu Fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam La tasubu Abad Ada pun Ya tujuan Ya khitab Terkait sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam La tasubu Ya'udu ilaku li ummah Dan itu Berlaku khitabnya kepada seluruh umman As-sahabatu wa man ba'dahu Iaitu sahabat-sahabat Nabi Ritualullahi ta'ala ajma'in Dan Orang-orang Atau generasi Setelah mereka Wal-amwad Jam'un mayyid Ada pun amwad itu Jama' dari kalimat mayyid Iaitu orang Yang sudah meninggal dunia Walam yuqayidhun Nabi sallallahu alaihi wa sallam La bi mu'min wa la bi kafir Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Tidak menyebutkan dalam artian Mengikat Orang-orang yang meninggal Atau orang-orang yang amwad ini Apakah dia mu'min atau kafir Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Tidak mengikatkan Itu Orang-orang mu'min Atau orang-orang kafir Wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam Ada pun sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam Fa innahum qad afdaw Sesungguhnya mereka itu Yaitu orang-orang amwad Yang sudah meninggal Qad afdaw Artinya mereka telah mendapatkan hasil Dari apa yang telah mereka lakukan Di masa hidupnya Artinya mereka telah mendapatkan Dari amalan-amalan yang mereka lakukan Di masa hidupnya Karena kita faham bahwa manusia itu Akan terputus Dari Karena amal seseorang itu akan terputus Dengan kematian Kematiannya Dan jika seseorang telah meninggal dunia Maka terputuslah amalnya Kecuali apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wa sallam Menjelaskan dengan dikecualikan Dan Nabi sebutkan Sadaqahun jariyah Yaitu sadaqah jariyah Wal ilmu yuntafa'ubihi Dan ilmu yang bermanfaat Wa waladu salih Alladiyyadu'ulah Dan anak yang salih Yang mendoakan Mendoakannya Berarti disini menunjukkan bahwa Laki-laki Atau orang yang telah meninggal itu Dia telah mendapatkan hasil Dari apa yang telah dia lakukan di masa hidupnya Maka dia akan mendapatkan Saat kematian itu tiba Maka telah Telah terputus Amal dia Sehingga dia telah mendapatkan Apa yang dia Lakukan di masa Dia meninggal dunia Sebelum meninggal dunia Tentu mungkin dia mendapatkan Sebuah kabar gembira Akan kebaikan Semoga Allah menjadikan kita termasuk Mereka Allah khabarkan kepadanya Keburukan Dan kita berlindung Dan kita semua berlindung Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimana kita Dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Artinya mendapat Khabar keburukan Saat kematian Menghampiri kita A'adhan Allah Wa iya ku min dhalik Pidhan kata mu'alif Hum afdaw ila maqaddamu minal a'mal Bahwa mereka telah mendapatkan Hasil dari apa yang mereka lakukan Dari amal-amal Saat mereka Masih hidup Wa hina idun la hajatali sabdihim Oleh karanya Tidak butuh untuk kita Celah mereka Artinya mereka yang telah meninggal Tidak butuh kita untuk celah Wal muradu bidhalik As-sabbu al-muta'alik Bi a'yanihim La bi akhwalihim Akan tetapi larangan Disini disebutkan oleh Mu'alif hadal kitab As-sabbu al-muta'alik Bi a'yanihim Yaitu mencelah orang-orang Yang meninggal dunia itu Tetapi yang kita celah adalah A'yanihim Yaitu Kepribadiannya La bi akhwalihim Dan tidak perkataan-perkataan mereka Amma akhwaluhum Adapun perkataan-perkataan mereka Fala buddha'an nubayyin al-khatam ya sawab Tentu Meskipun mereka telah meninggal dunia Jika ada perkataan mereka Mereka ada yang salah Maka kewajiban kita adalah Menjelaskan perkataan yang salah tersebut Sehingga menjadi Sesuatu yang Mana yang benar dan mana yang salah Walaukana qawlamayitun qatmata Meskipun perkataan itu sudah Telah meninggal orang tersebut Lakinal maksud amaluhu Bi anna kulari rojulin mayyid Dan ada pun yang dimaksud dengan Amalnya Seperti kita mengucapkan Bagi seseorang yang telah meninggal dunia Hadar rojulu ladhimata kathirul fusuk Inilah orang yang telah meninggal dunia Tetapi pelaku kefasikan Kathirul junub Orang ini banyak dosanya Kathirul syariqah Orang ini Ya tukang pencuri Kathirul syur bil khawm Orang ini pemabuk Lanakul udharik Maka kita tidak boleh melakukan Semisal yang tadi kita sebutkan Karena ini Berkaitan tentang A'iyunuhum Yaitu Saksiyah Keperbadiannya Karena orang tersebut telah mendapatkan Apa yang telah Dia lakukan Di masa hidupnya Karena kita tidak ada faidana Saat kita mencelah Mereka Saat mereka telah meninggal dunia Tetapi jika kita mendapatkan Sebuah perkataan Atau hukum yang Dia tetapkan Dan itu perkataan Dan hukum itu tersebar Di tengah-tengah umat Jika ungkapan Ataupun hukum Yang dia sebarkan Semasa hidupnya Dan itu merupakan Sesuatu yang salah Dan kita harus menjelaskan Itu kesalahan Dan kebatilan Maka kita lihat Bagaimana para ulama kita Mereka itu Menepis Membantah Perkataan-perkataan Orang-orang yang telah meninggal dunia Meskipun mereka telah meninggal dunia Tetapi mereka membantah Terkait tentang perkataan-perkataan Mereka yang telah meninggal dunia Baik dalam sisi aqidah Dalam sisi masalah fiqih Waingkanu amuatan Meskipun mereka telah meninggal dunia Tetapi Para ulama kita Menerangkan Dan menjelaskan Agar Sesuatu itu jelas Mana yang benar Dan mana yang salah Dan ini Apabila itu berkaitan tentang Ya perkataan Aqwal Nah oleh karenanya Sekali lagi Al-muradu bidhalika As-sabbu al-muta'alik Bi-a'yanihim Dimana Nabi SAW Melarang Kepada kita semua Untuk mencelah Orang-orang yang Telah meninggal dunia Larangan disini Disini adalah Untuk tidak mencelah Terkait tentang Kepribadian Seseorang tersebut Yang telah meninggal dunia Tetapi Ada pun perkataan-perkataan Mereka Atau Hukum-hukum Yang mereka mungkin Dahulu tetapkan Jika itu salah Dan itu tersebar Maka Sudah menjadi Kewajiban kita Untuk kita jelaskan Meskipun Mereka telah meninggal dunia Agar Jelas Mana perkataan Yang benar Dan mana itu Perkataan Dan hukum Yang benar Nah oleh karenanya Saudara dan sahabatku Yang kami muliakan Disini Nabi SAW Sekali lagi Melarang Kepada kita semua Terkait tentang Sabbul amwa Yaitu mencelak Orang-orang yang telah Meninggal dunia Bagaimana Satu Apa namanya Keindahan Islam Di tengah-tengah kita Salah satunya adalah Dimana Manusia Atau kita Khususnya orang-orang yang beriman Kepada Allah SWT Sangat dijaga Kehormatannya Meskipun Sudah meninggal dunia Bagaimana Islam Sangat menjaga Agar Tidak mencederahi Dari kehormatan Seorang Seseorang Dan itu dijaga Alayah syariat Allah SWT Dan ini tentu Sekali lagi Di antara bentuk Keindahan syariat Allah SWT Dimana syariat Islam Menjaga Kehormatan Pemeluknya Ya Hatta sampai Dia pun meninggal dunia Maka kita tidak Boleh Ya Mencelah Terlebih-lebih Kalau dia masih Hidup Makanya dalam syariat Islam Tidak boleh kita Menggiba Tidak boleh kita Berdusta Atas saudara kita Karena Dusta Menggiba Mencemo' Mencelah Itu adalah Salah satu Pekara yang bisa Mencederahi Dan merusak Kehormatan Seseorang Di dalam hidup Di dalam hidup Saja kita Di dalam Saat kita Saat orang-orang Dan saudara kita Telah meninggal dunia Kemudian kita Mencelahnya Itu dilarang oleh Syariat Allah SWT Terlebih-lebih Saat mereka Masih Masih hidup Maka oleh karenanya Kita masih ingat Ya Akan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyebutkan Dalam hadis Ma Akhrajjahu Al-Bukhari Wa muslim Wa Lafzu Dil-Bukhari Disebutkan Dari sahabat Nabi Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala Anhu Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kulul muslim Ala muslim Haramun Damuhu Wa maluhu Wa irduhu Baik saudara aku Kita akan lanjutkan Bacaan Hadis ini Di segmen berikutnya Wallahu ta'ala A'lam bis sawab Mission Hai Seri Hmmm Para Ho 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 Al-Fatihah Ya, pemeluknya Dimana Di saat mereka Telah meninggal dunia Maka kita malah dilarang oleh syariat Allah SWT untuk mencelah Keperbadiannya Ashasnya, saksiannya Terlebih-lebih Saat kita masih hidup pun Bagaimana Islam menjaga kehormatan seseorang Agar tidak Dicemok Digibahi Karena itu bisa merusak kehormatan seseorang Ya, kita masih ingat Sabda Nabi SAW tadi kita bacakan Bahwa Nabi mengatakan Kulul muslim ala muslim haram Jadi Muslim yang satu, setiap muslim yang satu Atas muslim yang lainnya Itu adalah haram Apa yang diharamkan? Yaitu darahnya Kemudian Wa maluhu hartanya Wa'irlu dan kehormatannya Artinya Tidak boleh kita Semenah-menah Untuk Ya, katakanlah Dam Harta seorang muslim itu Kita tumpahkan begitu saja Kecuali dengan hak Islam Begitu pula Harta seorang muslim itu juga dijaga Haram untuk kita ambil begitu saja Atau kita rampas Atau kita rampok Atau kita ambil Kita curi dan sebagainya Dan dalam Islam itu dilarang Wa'irlu dan kehormatan seorang muslim itu juga dijaga Dan dihargai dan dihormati Sampai-sampai dalam Islam Apa saja yang bisa merusak Dan mencederahi kehormatan seseorang itu diharamkan Seperti kita berdusta Kemudian kita seperti kita mencelah Dan di dalam bab ini yang kita bahas adalah Dimana Nabi melarang kita untuk mencelah orang-orang yang telah meninggal dunia Sahaja itu dilarang terlebih-lebih saat mereka masih hidup Maka oleh karenanya saudara dan sahabatku yang kami muliakan Dan Nabi SAW memberikan alasan Makanya disini mu'alif hadal kita mengatakan Menyebutkan disini Faya kunu ta'lil hadal hukmi fi amrain Kenapa Nabi SAW dan syariat yang mulia ini Yaitu agama Islam melarang kita untuk Mencelah Orang-orang yang telah meninggal dunia Dan beliau menyebutkan alasannya ada dua Alasannya ada dua dan dua-dua alasan ini Kenapa dilarang kita untuk mencelah orang-orang yang telah meninggal dunia Dan alasannya dua Karena dua-dua alasan ini Dikuatkan nas Dalam hadis Nabi SAW Artinya kedua alasan ini dipegang kuat oleh Nas dari hadis Nabi SAW Dan salah satunya Hadis yang kita bacakan ini Dan Nabi menyebutkan La tasubbul amwad Janganlah kalian itu mencelah Orang yang telah meninggal dunia Dan Nabi sebutkan alasannya Apa itu Maka mu'alif mengatakan Karena alasan yang pertama kita dilarang Karena tidak ada fa'idah saat kita mencelah orang yang telah meninggal dunia Atau saat kita Mencemo'ah Orang-orang yang telah meninggal itu Tidak ada fa'idahnya Karena apa Nabi sebutkan Karena dia telah mendapatkan hasil Terhadap apa yang dia lakukan di masa hidupnya Maka mu'alif mengatakan Karena dia telah mendapatkan hasil dari apa yang telah dilakukan di masa hidupnya Karena itu amruh ilallah Itu kita kembalikan kepada Allah SWT Tidak ada yang tahu Apakah orang itu mendapat kebaikan Atau keburukan Neraka atau surga Allah SWT Saat dia telah meninggal dunia Itu pekaranya kembali kepada Allah SWT Dan dia akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dia Dapatkan atau yang dia lakukan di masa hidupnya Jadi tidak Mesti harus kita mencelah Karena mencelahnya kita kepada orang yang telah meninggal dunia Itu tidak ada fa'idahnya Karena Nabi sebutkan Orang tersebut telah mendapatkan hasil di sisi Allah SWT Terhadap apa yang dia lakukan di masa hidupnya Meskipun kita celah itu tidak ada fa'idahnya Mau kita katakan apa si fulan Atau kita katakan si fulana apa Maka tidak ada fa'idahnya Maka oleh karenanya tadi Mu'alif mengatakan Wasabuhuna Ya Ada pun yang dilarang sab di sini adalah Beliau menyebutkan Al-Muta'alik di'ayanihim Yang itu berkaitan tentang keperibadiannya Seperti kita katakan Orang ini pemabuk Orang ini petukang curi Orang ini pezinah Orang ini dan sebagainya Dan itu Dilalang oleh syariat Karena apa tidak ada fa'idah Saat kita mengucapkan kalimat tersebut kepadanya Karena apa Sekali lagi belum memberikan alasan di hadis ini Karena dia telah mendapatkan hasilnya Terhadap apa yang dia lakukan di masa hidupnya Namun sekali lagi Kalau itu berkaitan dengan perkataan-perkataannya dulu di masa hidupnya Atau hukum yang dulu dia tetapkan di masa hidupnya Maka ini boleh kita Kita terangkan, kita jelaskan Kita menyebutkan akan dirinya Karena bisa jadi Apa yang dia tetapkan Terkait tentang hukum Itu sebuah yang berkaitan tentang akidah, fikir, dan semacamnya Dan itu salah Maka kita kewajibannya untuk kita menjelaskan Dan begitulah Generasi dan para-para ulama kita Bagaimana mereka Menjelaskan kepada kita semua Bahwa perkataan si fulan Yang mengatakan seperti ini Itu perkataan yang salah yang benar ini Maka itu tidak masalah Nah alasan yang kedua Kenapa kita dilarang oleh Allah Dan Rasulnya S.A.W Untuk tidak mencelah orang-orang yang meninggal Dan disana juga ada nas Yang menjadi jawaban alasannya Kenapa kita dilarang Beliau menyebutkan Al-Thani Al-Madarrah Karena bisa mendatangkan Kerusakan Bukan kemasalahan Bahkan justru kemasalahan Apa itu? Wahya iza ul-Ahya Maka kita pasti akan Ya menyakiti orang-orang yang Hidup di tengah-tengah Di tengah-tengah orang yang Kita celah orang yang meninggal tersebut Di keluarganya Seperti keluarganya akan merasa Tersakiti Atau bahkan istri dan anak-anaknya Akan tersakiti Atau yang semisalnya Pasti akan tersakiti Dengan kita mencelah dirinya Maka di Islam melarangnya Karena disana ada sebuah nas Mengatakan dari hadisnya Al-Mughirah Radiyallahu ta'ala anhu Ada Nabi S.A.W Dimana Nabi S.A.W mengatakan Jangan kalian mencelah Orang-orang yang telah meninggal dunia Karena dengan kalian mencelah Ini dia alasan yang kedua Karena apa dilarang Karena bisa Menyakiti orang-orang yang hidup Di tengah-tengah Di tengah sekelilingnya Coba kita Bayangkan Kalau ada sebagian dari saudara kita Meninggal dunia Kita celah Orang ini adalah pezina Orang ini dulunya faaz Tukang pemabuk Dan sebagainya Kaliman ini saudaraku Meskipun Yang meninggal dunia tersebut Tidak bisa membalas Dari apa yang kita ucapkan Tetapi Ungkapan ini Akan menyakiti Dan akan mencederahi Orang-orang yang hidup Di tengah-tengah kita Semesti keluarganya Yang keluarga si Ahlul Mayyid Istri dan anak-anaknya Dan bahkan Saudara dan saudari Karib-karabatnya Akan merasa Tersakit dengan ucapan Yang kita ucapkan Kepada dirinya Maka oleh karenanya Beliau mengatakan Kenapa kita dilarang Untuk mencelah Orang-orang yang meninggal dunia Karena dua alasan tersebut Nah dua alasan ini Ada Berpijak pada dua hadis Nasr Rasulullah S.A.W Yang pertama Karena Tidak ada faedahnya Saat kita mencelah Orang yang meninggal dunia Karena apa? Karena sekali lagi Nabi sebutkan di hadis Yang baru saja kita baca Berkaitan tentang Nabi mengatakan Karena orang ini Telah mendapatkan Hasilnya sesuai dengan Apa yang mereka lakukan Karena sudah meninggal dunia Pasti sudah mendapatkan Hasil catatan Di sisi Allah S.W Jadi tidak ada faedahnya Kita mengucapkan Sifulan Sifulan ini Sifulannya ini Nah alasan yang kedua Sekali lagi Izaul Ahya Karena Dengan ucapan kita Mencelah orang yang telah Meninggal dunia Dilarang oleh syariah Al-Islam Karena alasan yang kedua Itu bisa mengganggu Menyakiti orang-orang Yang masih hidup Misalnya istrinya Tersakiti Anaknya tersakiti Karib kerabatnya Tersakiti Dengan ucapan kita Misalnya Orang ini pecandu Narkoba Orang ini pencuri Orang ini Katakanlah pezinah Dan sebagainya Meskipun yang meninggal dunia Itu tidak bisa Membalasnya Tidak ada faidahnya Tetapi Dari ungkapan kita ini Orang yang masih hidup Di tengah keluarganya Itu akan tersakit Dengan ucapan kita Semacam itu Coba bayangkan Kalau itu tertuju Kepada ayah kita Yang sudah meninggal dunia Atau ibu kita Yang telah meninggal dunia Dan kita yang masih hidup Mendengarkan Apakah kita akan Rintwa dengan Ungkapan itu Tidak akan Rintwa Maka sekali lagi Inilah indahnya Islam Saudaraku Sesuatu yang bisa Merusak Hubungan Persaudaraan Antara muslim yang satu Dengan muslim yang lain Yang bisa Merusak Hati seseorang Yang itu Kita katakan Mencederahi kehormatan Seseorang Itu diharamkan Dalam syariat Allah Bayangkan Tidakkah ini Bentuk diantara Keindahan Dan kesempurnaan Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai-sampai Kita itu Dilarang untuk Mencelah orang-orang Yang meninggal dunia Tentu Terlebih-lebih Saat dia masih hidup Kita tidak boleh Mencemohnya Bahkan Merusak Dan menghina Sekali lagi Kehormatan Saudara kita Seseorang muslim Oleh kerana Saudaraku yang terahmati Aliyah Allah Subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Bahwa Mencelah itu Kita tahu Di antara Apa namanya Perbuatan yang Fasik Kata Nabi Sibabul Muslim Fusuk Mencelah orang Yang muslim Itu Itu merupakan Kefasikan Maka tentu Kepada kita semua Hati-hati Kepada kita semua Karena Nabi Memberikan sebuah Slogan Kepada kita semua Dan sesuatu yang bisa mencederahi Harta seorang muslim Yang mencederahi Kehormatan seorang muslim Yang mencederahi Harta seorang muslim Itu Itu dilarang Aliyah Allah Subhanahu wa ta'ala Maka oleh Karenanya Tidak boleh Dalam islam itu Mencuri hukumnya Haram Berzina Hukumnya Haram Karena itu Mencederahi Kehormatan Seorang muslim Mencelah Mencemoh Dan sebagian Misalnya Membunuh Itu diharamkan oleh Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Sekali lagi Sungguh Hina Bagi mereka Yang senantiasa Memberi sebuah Ungkapan Bahwasannya Islam itu Agama yang Isrim Agama yang Mudah menumpahkan Darah Tidak Justru Islam itu Menjaga dari itu Semuanya Saudara Yang kami muliakan Nah apa yang bisa kita Ambil hikmah Dari Hadis yang baru saja Kita dengar Disebutkan Alimu'alif disini Salah satu Di antara Fa'idah Hadis tersebut Nabi Beliau mengatakan An-Nahyu An-Sabbil Am-Wat Ya Hadis ini Salah satu Di antara Hadis yang Melarang kita Untuk Mencelak orang-orang Yang meninggal dunia Wal-muradu Sabbu A'malihim Al-Khassabihim Maksudnya Yang dilarang disini Adalah kita Mencelak Ya Perbuatan Perbuatan Ahlul Mait Tersebut Yang Yang berkaitan Khusus tentang Dirinya Baik Saudara Kulian Rahmati Allah Kita akan Lanjutkan Bacaan Hadis kita Di segmen Berikutnya Wallahu Ta'ala A'lam Bissawab Terima kasih Taib Saudaraku Kau muslimin Dan muslimat Rahimani Warahimahkum Allahu Jami'ah Iya Yang bisa kita Ambil Pelajaran Dari hadis Yang baru Kita baca Beliau menyebutkan An-Nahyu An-Sabbil Amu'ad Larangan Mencelak Orang Yang telah Meninggal dunia Wal-muradu Sabbu A'malhim Al-Khassabihim Larangan Tersebut Maksudnya Adalah Saat kita Mencelah Perbuatan Perbuatan Yang Khusus Yang dia Lakukan Di masa Hidupnya Atau Perbuatan Perbuatan Khusus Sebaginya A'yunuhum Iaitu Keindividu Dia Semisal Kita katakan Boleh mengatakan Ka'an Yakula Fulanu Qalilu Salah Fulan itu Sedikit Salatnya Fulan Ya Yashrab Al-Khamar Ya Fulan itu Pelaku Atau Pecandu Minuman Khamar Dan tentu Sekali lagi Ungkapan ini Tidak ada Fa'idah Karena apa? Dia telah Meninggal dunia Dia gak akan Bisa Membalasnya Bahkan Tidak bisa Menjelaskan Kenapa Dan sebagainya Makanya Tidak ada Fa'idahnya Kenapa Kita harus Mencelahnya Dan itu Islam Melarangnya Tetapi Justru Kita bisa Mencederahi Dan merusak Hubungan Persahabat Dan kaum Muslimin Bagi mereka Yang masih hidup Ya Istrinya Keluarga Dan sebagainya Lakin Tetapi Kalau dia Mengucapkan Sebuah Ungkapan Perkataan Atau Menetapkan Sebuah Hukum Yang itu Salah Di masa Hidupnya Dulu Dan dia telah Meninggal dunia Dan kita Jelaskan Itu Perkara Yang wajib Karena itu Perkaraan Yang salah Mesti Dan harus Kita Jelaskan Terlebih Yang dulu Mungkin Pelaku Atau Ahlul Maid Ini Dulunya Adalah Ungkapan Ungkapannya Ketetapa Dan Keputusannya Itu Sangat Di Maksudnya Sangat Populer Dan Berlaku Ungkapan Dia Maka Dan kemudian Selain Diakui Ungkapan Dia Atau Perkataannya Kemudian Hukum Hukumnya Sembari Juga Telah Tersebar Di Banyak Manusia Maka Kita Harus Menjelaskannya Sehingga Seseorang Tidak Tergelincir Dari Ungkapan Ungkapan Atau Keyakinan Keyakinan Atau Hukum Hukum Yang Salah Mesti Kita Harus Jelaskan Dan Itu Tidak Masalah Nah Yang Kedua Beliau Menyebutkan Disini Mura'atu Khawatir Nas Fima Yata Adzau Nabi Maka Seseorang Itu Hendaklah Menjaga Manusia Atau Saudara Kita Yang Lain Sehingga Kita Tidak Mendatangkan Sesuatu Yang Bisa Mendatangkan Bahaya Buat Saudara Kita Ya Misal Kenapa Kita Harus Mencelah Orang Yang Telah Meninggal Dunia Karena Dengan Ungkapan Kita Ini Kita Akan Menyakiti Dan Akan Mendatangkan Bahaya Buat Orang Yang Telah Meninggal Dunia Sekeliling Kita Ya Orang Isrinya Anaknya Keluarga Dan Kalib 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 Terganggu Merasa Tersakiti Dan Ini Dengan Ungkapan Ungkapkan Kita Saat Kita Mencelah Si Ahlul Maid Tersebut Nah Yang Ketiga Boleh Menyebutkan Dan Kita Tahu Bahwasannya Seorang Muslim Itu Hendaklah Mengungkapkan Sesuatu Yang Berfaedah Dan Tidak Layak Untuk Kita Mengucapkan Sesuatu Yang Tidak Ada Faedah Nabi Petunjuknya Menyebutkan Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Maka Dia Berkata Yang Baik Atau Dia Diam Karena Tidak Ada Faedah Saat Kita Mencelah Orang Yang Meninggal Budaya Apa Yang Berkaitan Tentang Perkara Individu Seseorang Tersebut Atau Amalan Amalan Orang Yang Ahlul Mait Yang Kita Celah Tersebut Nah Saudara Yang Terahmati Allah Tentu Pembahasan Hadis Ini Masih Banyak Terkait Tentang Sabul Amwan Ini Tentu Kita Cukupkan Dari Tiga Faedah Dan Semoga Apa Yang Menjadi Bacaan Kita Itu Bermanfaat Kemudian Saudara Yang Terahmati Allah Berikutnya Hadis Berikutnya Disini Mu'alih Mengatakan Qala Mu'alif Rahimahullah Semoga Allah Meramati Beliau Wa Anhu Zayfata Radiyallahu Ta'ala Anhu Qal Qala Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam La Yadkhulul Jannata Qattat Muttafakun Alayhi Akhrajahul Bukhariyuh Kitabul Adabi Babu Ma Yukrah Minan Namimah Ma Yakrah Minan Namimah Wa Muslim Kitabul Iman Babu Bayanu Ghaldi Tahri Min Namimah Baik Saudaraku Yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadis Ini Sekali Lagi Berkaitan Masih Tidak Jauh Dari Seputar Lidah Kita Atau Lisan Kita Salah Satu Yang Bisa Mencederahi Lidah Kita Dan Mencelah Dan Kali Ini Berbicara Tentang Namimah Yaitu Mengadu Dombah Ya Kata Mu'alif Rahimahullah Dari Seorang Sahabat Nabi Hudhaifah Semoga Allah Meridahinya Dia berkata Bahwa Nabi Sallallahu Menegaskan Tidak Akan Masuk Surga Yaitu Kata Yaitu Pelaku Atau Tukang Ya Mengadu Dombah Dan Disini Nabi Sallallahu Alayhi Menyebutkan Kata Mu'alif Kauluhu Sallallahu Alayhi Wasallam Kata Itu Maknanya Adalah An-Namam Ya Sama Adapun Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Tidak Masuk Surga Ayy Ad-Dukul Al-Mutlak Maksudnya Adalah Masuknya Secara Mutlak Aladhi Lam Yusbik Bi'adab Ya Dia masuk Surga Yang Tidak Didahului Dengan Azab Dan Hisab Wadhalika An-Dukul Al-Jannah Nawa'an Kena Sebelum Menyebutkan Bahwa Seseorang Itu Masuk Surga Dengan Dua Keadaannya Keadaan Yang pertama Bila Menyebutkan Dukulun Bila Hisabin Wa'iqa Seseorang Masuk Surga Itu Tanpa Di Hisab Dan Tanpa Di Iqab Atau Azab Sebagaimana Hadis Nabi Yang Thabit Nabi Mengatakan Mereka Mereka Sesungguhnya Ada Dari Umatku 70.000 Yang Akan Masuk Surga Tanpa dihisap dan tanpa diazap. Dan kita tahu ini salah satu di antara hadis Nabi SAW berita gembira kepada mereka yang tidak senantiasa melakukan tiga hal ini. Yang Nabi mengatakan siapa mereka? Maka itu adalah kata Nabi SAW La yasarkun wa la yatatawarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka lah orang-orang yang tidak meminta rukiyah. Meskipun kita tahu bahwasannya itu merupakan pengurangan dari kesempurnaan tawakkal seseorang kepada Allah SWT. Ya kita di rukiyah itu dibolehkan tetapi kita meminta merukiyah. Meminta di rukiyah itu sesuatu yang mengurangi kesempurnaan tawakkal seseorang kepada Allah SWT. Wa la yatatayyarun dan mereka lah orang-orang yang tidak menggantungkan nasib baik atau buruk itu kepada sesuatu yang dia lihat kepada sesuatu yang dia dengar kepada sesuatu yang dia rasakan. Ya semisal dia tidak menggantungkan nasib baik atau buruk kepada sesuatu yang dilihat. Semisal dia lihat ada kucing lewat atau binatang yang tiba-tiba terbang atau ada sesuatu benda yang dia kemudian dia tafsirkan dengan mengatakan nanti akan sial kalau aku melakukan semacam ini. Nanti kalau seandainya ini aku akan melewat keberuntungan. Artinya dia gantungkan perbuatan baik dan buruk sesuatu dengan yang dia lihat. Atau yang dia dengar semisal dia mendengarkan burung atau mendengarkan sesuatu ya katakanlah suara-suara hewan dan sebagainya. Kemudian dia sadarkan apa yang dia dengar itu dengan nasib baik dan buruknya. sehingga dia tidak mau melaksanakan sesuatu atau dia mengulurkan sesuatu amal suatu amal ibadah dan sebagainya. Dan ini tidak dibenarkan oleh syariat Allah. Atau apa yang dia sentuh. Ya ini biasanya kalau kita apa namanya kita rasakan mata berkedip-kedip kemudian tangan ini bergoyang-goyang atau yang semisalnya atau bibir bergoyang-goyang dan sebagainya itu ditafsirkan dengan ini dan ini dan sebagainya. Sekali lagi itu tidak dibenarkan oleh syariat Allah subhanahu wa ta'ala karena itu menyandarkan sesuatu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan itu akan merusak kesempurnaan tawakal seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga walayaktawun yang tidak berobat dengan syakit dengan benda yang dengan kaya yaitu besi panas karena itu juga merusak kesempurnaan tawakal seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi tutup wa'ala rabbihim yatawakaluh dan kepada Rabbna mereka benar-benar bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu tawakal itu dengan kita berikhtiar yang baik kemudian sembari iltiza kembalikan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala bidua setelah kita berikhtiar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara kata Nabi satu golongan manusia yang akan masuk surga jenis yang pertama masuk surga tanpa dihisap dan tanpa azab dan hadis itu ma'ruf kalau kita baca di kitab para ulama terkait tentang bab man haqakat tauhid man haqakat tauhid maka salah satunya adalah ayat sarkun walayat tawwarun kemudian walayat tawun wa'ala rabbihim yatawakalun wa dukholun muqayyad dan disana ada jenis manusia yang dia masuk surga tetapi terikat ya dia didahului dengan hisap dan didahului dengan azab dan tentu dua apa namanya tipe manusia masuk surga yang satu tanpa dihisap dan tanpa azab yang satu lagi tipenya dia harus muqayyad yang disertai diikuti terlebih dahulu dengan hisap dan azab wal muradu fi hadhal hadis al murad huwa adhulul mutlak ada pun yang dimasuk dalam hadis ini mu'alif hadal kitab mengatakan adhulul mutlak dia itu tipe yang pertama aladhi lam yusdik biadab yang tidak didahuli dengan azab dan hisap waqawluhu qattatun aynamam adab pun yang dimasuk dengan qattat adalah namam iaitu pengadu dombah ya kita tahu saudara khuini rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa seseorang itu tentu kita katakan lagi dia akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga tanpa hisap dan tanpa azab atau dia dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dihisap yusbikuhul hisap wa azab di dihalui dengan hisap dan kemudian azab dan sabda Nabi salallahu alaihi wasallam juga para ulul iman mengatakan la yadukulul jannah tidak akan masuk surga artinya la yadukulul jannah iya dia memang sama sekali dia akan masuk surga karena apa karena bisa jadi dia meyakini ya di hatinya bahwasannya apa mengadu dombah itu adalah sesuatu yang halal dan ini tidak boleh dan ini justru sesuatu yang bisa mengeluarkan dirinya dari agama Allah subhanahu wa ta'ala islam siapa saja yang membuat sebuah yakinan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan dari syariat Allah dia mengatakan itu halal maka sudah dia tidak akan masuk surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala semisal zina itu kan sesuatu yang Allah haramkan iya tetapi dia meyakini hatinya bahwasannya zina itu adalah halal dan ini tentu orang ini sekali lagi dia akan la yadukulul jannah karena dia telah menghalalkan menghalalkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala haramkan dari syariat Allah nah oleh karena saudara kini rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi mudah-mudahan kita dijauhi dari yang namanya namam karena ada sebuah ancaman dari Nabi SAW tidak akan masuk surga sebagai penutup yang kedua tentu haram di sini adalah agar kita ya tidak bersama dengan orang-orang yang masuk surga terlebih dahulu ya mungkin ditakhir di di Sab dulu di Azab dulu wallahu ta'ala alam demikian karena waktu telah membatasi kita semoga apa yang menjadi belajaran kita itu bermanfaat wallahu ta'ala alam subhanahu wa ta'ala alam 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 wa rahmatullahi wa barakatuh selamat menikmati